Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai profil AKBPR di Rahanto sebagai kapolres baru kota Gorontalo yang banyak di masyarakat Gorontalo yang penasaran dengan profilnya tersebut Jabatan Kapolres Gorontalo kota kini diemban oleh AKBPR di Rahantanto Jabatan itu resmi diemban sejak Ardi Rahantanto resmi dilantik sebagai kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika pada Rabu 6 Juli 2022 kemarin Usai pelantikan, Ardi Rahantanto disambut tradisi pedang pora di halaman polres Gorontalo kota Ardi Rahantanto adalah pria kelahiran kota Semarang 10 Mei 1982 artinya saat ini ia sudah berusia 40 tahun dan ia diketahui memiliki 3 orang anak dan sebelum dilantik sebagai kapolres Gorontalo kota Ardi Rahantanto menjabat sebagai kapolres Morowali Sulawesi Tengah atau Sulteng sejak tanggal 9 Agustus 2021 lalu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!